Halo sahabat sehat, kembali lagi bersama saya Ibn Fikir Lumayla di channel Nutrisi Keluarga Informasi Kesehatan Untuk Anak Muda By the way guys, aku gusinya lagi sakit banget, gak tau kenapa nyutan gitu Kayak gak nyaman banget di belakang sini kayak Aku mau nanya tapi bingung ke siapa gitu Jadi kayaknya aku pengen nanya langsung aja deh ke dokter Debbie Aku, kita langsung ke rumah dokter Debbie aja yuk Eh, Mas Ibn Fikir Iya dokter, aku minta maaf ya langsung kesini Aku mau nanya nih soalnya aku gusinya sakit banget yang belakang, gak tau kenapa dok Padahal gak bolong loh giginya Oh yaudah, kalau gitu masuk dulu aja ya Iya dok, makasih ya dok Iya, sama-sama Mas Ibn Fikir, kenapa giginya? Ada keluhan apa? Gini dok, gigi aku yang belakang ini loh Kayak nyeri banget gitu loh gusinya Padahal gak ada yang bolong gigi aku Kenapa ya? Gitu Sudah berapa lama? Baru-baru ini sih dok, kayak 2 hari atau 3 hari yang lalu gitu sakit Oh gitu, udah ke dokter waktu itu? Belum Oh gitu Nah, kalau kayak gitu, kalau saya dengerin keluhannya Mas Ibn Fikir Itu kemungkinan gigi paling belakang kan ya itu tadi Gigi paling belakang banget Gigi paling belakang banget itu dia ada kesalahan dalam giginya untuk tunggu ke arah yang bukan di tempatnya Kesalahan dalam pergerakan giginya ke arah yang salah Sehingga dia nabrak gigi sebelah, banyak macam-macam Nah seperti itu Terus, udah undang obat? Enggak Oh gitu Nah itu tindakannya memang harus dioperasi Mas Ibn Fikir Jadi ini gara-gara numbuh gigi baru dok? Oh iya, bisa karena gigi barunya Bisa karena proses numbuhnya Bisa karena giginya memang nabrak gigi sebelah Bisa karena posisi giginya itu nyungsep ke dalam Terus tidak terjangkau sikat giginya untuk dibersihkan dan jadinya bolong di dalam Nah bisa jadi lubangnya itu disampai dalam itu yang ngebuat sakit Atau gigi sebelahnya yang memang jadinya sakit Karena ketekan sama tekanan gigi yang sebelahnya itu gigi bungsu itu Itu namanya gigi bungsu Mas Gigi bungsu atau yang kita sebut wisdom teeth Jadi tindakannya memang harus dioperasi Tapi operasinya bukan operasi besar loh ya Operasi kecil aja Kok maksud saya kan udah setua ini Ini saya udah gede gini Kok baru numbuh gitu ya Ini jadi apa sih gigi bungsu ini? Oh gitu Jadi saya jelasin sedikit tentang wisdom teeth atau gigi bungsu ya Jadi wisdom teeth atau gigi bungsu kita sebutnya Nah itu memang gigi yang spesial Ibaratkan gitu ya Gigi yang memang numbuh atau erupsi sekitar umur 18 sampai 25an Atau bahkan sampai ada yang umur mau 28-27 itu baru sempurna numbuhnya Nah dia macam-macam kategori numbuhnya dia gitu Bentuk-bentukannya contohnya seperti ini Misalnya di gigi yang ini Anggaplah ini, eh gigi ini adalah gigi ini Jadi ini contohnya seperti ini Dia nabrak ke gigi sebelahnya Nah jadi numbuhnya tuh bisa kayak gini Ini anggap aja di dalam sini ya Jadi numbuhnya gini Macem-macem Ada yang numbuhnya horizontal seperti ini Bahkan ada yang numbuhnya di dalam seperti ini Nah itu perlu dioperasi Nah kenapa saya bilang Dia gigi yang spesial Karena gini loh Beberapa orang itu ada yang punya wisdom teeth atau gigi bungsu yang tumbuhnya sempurna Lurus Itu gak ada keluhan sama sekali Bersih lurus gitu ya Tapi itu jarang gitu Kebanyakan karena ruangannya di lengkung gigi kita itu kadang tidak cukup Makanya dia numbuhnya miring Nah itu tindakannya memang harus dioperasi Tapi teman-teman tenang aja Itu bukan operasi besar yang harus di anestesi umum gitu ya Enggak, itu hanya dengan menggunakan anestesi blok Jadi yang teranestesi nanti tuh bisa lidah, bibir, sama giginya Kita memblok sarap supaya bisa ngambil si gigi bungsunya tersebut Seperti itu Jadi Kalau misalnya dia memang sakit Itu ada beberapa sebab kenapa dia sakit Pertama Bisa jadi karena Karena posisinya miring Sikat gigi itu tidak terjangkau ke situ Untuk dibersihkan Jadinya apa Ada sisa makanan yang lumpuh di situ Terakumulasi, ada bakteri, plak, segala macam Karena Tidak bisa dibersihkan dengan sikat gigi di situ Jadi akhirnya dia membentuk koloni Membentuk suatu karies gitu Karies gigi Dia akan menggerogoti Di situ lah lubangnya terbentuk Jadinya sakit Makanya Kalau posisi gigi yang seperti ini Harus segera dicabut Gitu Dan kalau misalnya Enggak sakit dok Tapi hilang timbul Hati-hati Harus ke dokter gigi Untuk dilihat ronsennya dulu Foto ronsen Untuk Terus kemudian nanti dikonsultasikan ke dokter giginya Untuk dilihat Ini perlu gak ya dioperasi? Biasanya Perlu Karena itu yang tadi saya sudah jelaskan Bahwa Kalau misalnya Tidak terjangkau sikat gigi Giginya nanti bolong Itu yang bisa bikin sakit Kemudian kalau misalnya Itu karies yang pertama Yang kedua Ada pernah ada kejadian Jadi giginya Numbuh miring seperti ini gigi bungsunya Gusinya naik Pengalaman saya pribadi Saya pernah Jadi gusinya naik Itu saya pertama kali Makan baso Uh sakit Kok gak bisa gigit? Gitu Saya jaman ke asok itu kan Masih gak tau apa-apa Saya akhirnya ke dokter spesialis Di situ Di rumah sakit Salta rumah sakit Kemudian Setelah dicek Oh ternyata Gusi yang melenting ini Itu disebabkan karena posisi gigi bungsu saya itu nabrak gigi sebelah Dan kata dokternya Kalau ini tidak ditindak Kalau ini tidak dioperasi Nanti gusinya ngelenting lagi Gitu Jadi Harus dicabut Dioperasi kecil Jatuhnya bukan cabut gigi biasa Bedanya Cabut gigi bungsu sama cabut gigi biasa Itu Kalau cabut gigi biasa misalnya ya Misalnya gigi Ini Gigi geraham kecil Gigi pek Kalau kita sebutnya Jadi Kalau cabut gigi biasa Anesthesi disini Cabut Dah Gitu Tapi Kalau Dia Gigi yang impaksi Lumbuhnya gak normal Kita sebutnya impaksi Dia ada Keterlibatan tulang disitu Keterlibatan tulang Jadi Emang harus dibor tulangnya Dibuka gusinya Dibor Mesti diambil Nah Kalau misalnya Ada posisi gigi Yang Dia Miring seperti ini Itu bener-bener tulangnya harus dibuka Dibagi dua Terus diambil Tenang aja teman-teman Gak sakit Karena disuntik Jadi gak perlu khawatir Nah Karena gini Kalau misalnya Dok aku gak mau cabut deh dok Sakit Gitu Percayalah Kalau gak dicabut Makin sakit Jadi lebih baik Mencegah di awal Daripada mengubati Gitu Itu penting Itu perlu Gitu Selanjutnya Selanjutnya Setelah dioperasi Itu Kita gak boleh Ngerokok Yang biasa ngerokok Itu gak boleh Ngerokok Terus Makan Atau ngunyah Yang keras-keras Jangan Kalau bisa Bisa operasi Makan sebelah sisi aja Gitu Misalnya Kita habis cabut nih Dua gigi Sebelah kanan Atas bawah Gitu kan Biasa Kalau kayak gitu Dokternya akan Menginstrusikan Munyah sebelah kiri dulu ya Jadi dalam sehari itu Ini yang sebelah kanan Jangan dipakai dulu Jangan Kalau misalnya Kita mau cabut Dua-duanya nih Gigi bungso yang paling belakang Dua-duanya Jangan kanan-kiri Nanti Gak bisa munyah Sebelah mana munyahnya Seperti itu Gitu Gimana mas Ibni Ada Selain dioperasi Ada obat gak sih Biar kagak sakit Nah ini Untuk obat Bisa beli Asama fenamad Atau potasium Diclovena Itu ada Antinyari Antiinflammasinya Kalau udah bengkak Udah Itu bisa dibeli Di apotek Gimanapun Jadi Terus Kalau misalnya Makan-makanan Yang terlalu keras Jangan dulu Bener-bener harus Ke dokter gigi Untuk di Ronsen Untuk di ronsen Ditanyakan Konsultasikan Ronsennya Dok ini gimana Perlu atau enggak Nanti dokter yang memutuskan Gitu Bisa Misalnya Kata dokternya Ini empat-empatnya harus cabut Ada dua alternatif pilihan Teman-teman mau cabut Satu-satu Kanan-kiri Kanan misalnya Satu sisi Atau Yang bawah dulu Sebelah kanan Itu bisa Itu kita pakai blok Tapi kalau misalnya Teman-teman Mau Cabut gigi langsung Empat aja dok Itu harus di Spesialis beda mulut Dan harus Ya Maksudnya gini Kalau bisa ke rumah sakit Di rumah sakit Karena kan itu Kalau misalnya Spesialis beda mulut Itu biasa Dia Didampingi dengan Dokter anestesi umum Karena kan Cabut empat gigi Itu Harus butuh Anestesi umum Anestesi total Jadi kitanya Terbaring Tapi kalau misalnya Cabut giginya Satu-satu Misalnya Sebelah kanan aja Atas-bawah Itu gak perlu anestesi umum Itu anestesi blok aja Kitanya masih Masih hidup lah Istilahnya Bukan masih hidup Masih sadar Kayak gitu Intinya Nah Kalau untuk obat Itu aja Pak ya Sama-sama nama Terus yang beli Klovenak Apa Yang ada Anti-nyeri-anti-radeng aja Kalau misalnya ada Bengkak Beli Satu lagi dok Kalau misalkan Ada orang Udah gede Udah dewasa Tapi wisdom tipnya Kalau belum ada Itu tuh Emang gak numbuh Atau Ada di dalam Oke Jadi Penting untuk teman-teman Tau Kalau wisdom tip itu Tidak semua orang punya Benihnya Makanya Ada yang punya Ada yang gak Caranya Tahunya gimana Ronsen Misalnya nih Mas Ip nih Udah ngeliat Udah denger nih Tentang wisdom tip Eh gue ada gak ya Udah ronsen aja sendiri Gitu Ketempat ronsen Pengen liat Liat Oh Kok gue gak ada ya Jangan kaget Emang gak ada Kalau misalnya gak ada Ya gak ada Gitu Tapi kalau misalnya Ada nih Tapi baru separoh numbuhnya Gitu Ya gak apa-apa Gitu Berarti emang ada Jadi gini loh Itu kadang juga Orang-orang pada Kok gue gak Kok gue gak ada ya Kok aku gak ada Kok gak punya ya Kelainan gak ada Itu gak usah khawatir Itu bukan kelainan Jadi orang tuh diciptakan Masing-masing Beda-beda Ada yang punya benihnya Ada yang tidak Jadi gak usah kaget Seperti itu Terus kalau misalnya Sakitnya hilang timbul Jangan keburu Jangan bilang Oh udah gak sakit lagi Gak usah dioperasi lah Gitu Gak bisa gitu Jadi sebaiknya dioperasi Karena Kita gak tahu Kalau posisinya Gak normal kayak gitu Ada Apa sih Sisa makanan yang numpuk disitu Terjadi lama-lama Kalau gak dibersihkan Gak terjangkau sikat gigi Gak terjangkau Skeler bahkan pun Nanti takutnya Jadi infeksi Kalau sudah infeksi Bahaya Gitu Ya teman-teman Jadi Pentingnya untuk Gigi sulung ini Wisdom tit ini Emang Gak usah kaget ya Numbuhnya tuh Memang sekitar umur 18 Sampai 20an Gitu ya Jadi gak usah kaget Seperti itu Jadi ya mudah-mudahan Teman-teman Banyak yang Punya wisdom tit Yang ditemunya Lurus-lurus aja Gitu kan Sebenarnya kembali lagi Ke konsep awal bahwa Gigi itu dicabut Atau enggaknya itu Yang penting Satu ya Gak ganggu sistem pengunyahan Gitu Dan kalau misalnya udah sakit Pasti ganggu sistem pengunyahan Apalagi ada infeksi Otomatis Nanti jadi gak bisa Ngunya dengan baik Sakit Jadi ngunyanya di sebelah sisi Akabatnya nanti Sendinya pegel Sakit segala macem Itu faktornya Jadi kayak Nyambung satu sama lain Seperti itu Mas Yif Terima kasih dok Tuh Sahabat sehat Ingat Kalau misalkan Kamu gak punya wisdom teeth Gak mengurangi Kebijaksanaan kamu Ingat Emang ada orang yang ada Ada yang gak ada Nah Terus Kalau misalkan Juga Emang udah nyeri Bagian belakang Mendingan langsung ke Rumah sakit Ke dokter gigi Ya dok Dan lupa Kalau misalnya itu Memang gak bisa tahan lagi Minum obat aja Minum obat Kalau misalkan Emang udah bener-bener Gak ditahan Ya dok Karena gini loh Segala sesuatu Kalau penyebabnya Tidak ditangani dengan baik Akan nimbul lagi gak? Nimbul lagi Mau teman-teman Minum obat Sebanyak apapun Sakit Sembuh Sakit Sembuh Abis minum obat Sembuh Kemudian Abis itu Aduh capek Gue gitu Capek deh aku Minum obat terus Gak sembuh-sembuh Ya iyalah Gak sembuh-sembuh Orang giginya masih Ada di situ Tidak di operasi Tidak ditindak Nah gitu Sebenarnya Sesuai dengan kebutuhan Pasien itu sendiri Mas Itini Oke Seperti itu Iya Terima kasih banyak nih dok Aku jadi Makin tambah Ilmu juga nih Tentang kesakit nih Kenapa ternyata ya Wisdom Ternyata Oh dan ingat Satu lagi Ada beberapa gigi Yang memang perlu Dijahit setelah operasi Tenang aja itu Gak sakit Ya That's why Makanya Setelah habis operasi Itu harus kontrol Biar dilihat Ini ada gak Masih bengkak gak Jahitannya lepas gak Gitu Terus masih pendarahan gak Oke Gitu-gitu Itu fungsinya kontrol Jadi kalau teman-teman Habis cabut gigi Habis operasi kecil Kayak seperti itu Habis operasi Wisdom Atau gigi bungsu Itu harus kontrol Untuk dilihat Ada gak Yang salah lagi disini Masih sakit dok Itu gak usah panik Intinya gini Habis operasi Sakit Itu gak usah panik Udah Antara minum obat Atau balik lagi aja ke dokternya Seperti itu Kalau sakit Kalau sakit Ya wajar Karena kan yang namanya Habis di anestesi Habis dicabut Kan masih ada darah Masih ada bengkak Seperti itu Tapi tenang Itu akan sembuh dengan sendirinya Jadi memang harus sabar Sabar Jadi gak usah takut Bener Trust me gak usah takut Gak usah takut tuh Trust me Udah Gitu ya teman-teman Jangan takut lagi ke dokter gigi Sampai habis ini nih Kalau misalkan ada sakit-sakit Langsung aja ke dokter gigi Oke terima kasih banyak nih dok Sama ilmunya ya Aku mau buru-buru langsung pulang ya Aku pengen Ngerapin tips dokter nih Kan aku Nyeri banget Aku pengen langsung minum obat inflamasi Ya habis itu juga langsung pengen X-ray juga nih Aku pengen liat nih Emang wisdom teethnya ngaco Apa gimana ya Ya bener Sahabat sehat Ketemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa Kalau misalkan ada pertanyaan Tersebutan kesehatan Bisa langsung di DM Di At Nutrisi Keluarga Official Akhir kata dari alas kita Salam sehat Sampai jumpa di video selanjutnya Altyazı M.K. Altyazı M.K.